Youtuber pemula beruntung bisa memanfaatkan tab komunitas untuk pertemuan dengan rencana saling gotong-royong. Saling menghadiri di lapak channelnya. Guna untuk saling tukar subscribe. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai tab komunitas. Mempelajari postingan tab komunitas. Kreator yang memiliki akses ke postingan komunitas dapat berinteraksi dengan penonton melalui multimedia. Postingan komunitas dapat menyertakan polling, gif, teks, gambar, dan video. Postingan komunitas memungkinkan Anda terhubung dengan penonton selain melalui upload video. Postingan komunitas ditampilkan di tab komunitas. Dan dapat muncul di beranda atau feed subscription. Apakah saya memenuhi syarat untuk tab komunitas? Kreator yang memiliki lebih dari 500 subscriber dapat mengakses postingan komunitas. Perlu waktu hingga satu minggu untuk melihat tab komunitas setelah batas 500 subscriber terlewati. Tab komunitas juga dapat tersedia untuk channel lain karena kami terus menguji fitur ini. Jika penonton channel Anda ditetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak, tab komunitas akan dinonaktifkan. Anda juga tidak dapat membuat atau melihat postingan. Sekian informasi dari Mbah Google. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!